musibah yang tidak mengenakan itu apa misalnya tidak mengenakan yang kemarin jadi sakit itu jadi penyebab perceraian itu ya pokoknya ini sekali lagi bukan karena itu kalau mau ngomongin apa sih namanya rumah tangga saya pernah ngelaluin lebih daripada ini saya masih tetap mendukung dia sampai detik ini kecobaan kalau cuma sakit apalah nggak punya duit apalah kecil buat saya saya pernah hidup lebih sendiri hidup miskin dan berjuang sendiri intinya cuma maksudnya kalau bukan masalah itu kok maksudnya ini masalah emang rumah tangga banget berdua kita yang memang sekali lagi di tahun 2020 kita udah maksudnya emang udah ada apa sih namanya masalah terus udah gitu aku udah berkomitmen sama Mas Buti kalau ceritanya kita masih tetap tidak bisa ada perubahan yang artinya apa namanya ya aku tidak bisa lanjut lagi sama Mas Indra gitu bukan masalah hal maksudnya sakit atau gimana ini perubahan yang seperti apa maksudnya yang harus dilakukan oleh Mas Indra agar bisa melanjutkan hubungan ya perubahan aja dua-duanya kita kali itu ya saya nggak bisa ngomong saya sendiri atau Mas Indra sendiri pokoknya perubahan dalam diri kita masing-masing aja gitu intinya biar nggak menyakiti kedua belak pihak sama anak-anak gitu seberapa struggle sih kak dari 2020 itu sampai sekarang akhirnya kamu memutuskan mantap oke seberapa struggle itu mungkin kalau bisa nilai kalau itu sih ya kita ya biasalah hidup rumah tangga kan ada naik turun naik turun naik turun ya kita jangan menjalani hal seperti biasanya berusaha untuk menjalani ya happy ya seneng ada anak-anak semuanya cuma saat ini tiba-tiba yang prinsip itu udah nggak bisa diganggu gue buat buat saat ini gitu intinya Apakah itu terjadi? Terjadi lagi? Terjadi lagi? Terjadi lagi makanya sampai tadi Iya pasti kalau nggak bukan terjadi lagi ya pasti saya nggak ngambil maksudnya keputusan hal yang benar-benar menghancurkan hidup saya juga maksudnya kan semua perceraiannya bukan mau saya juga nggak ada nggak ada yang nggak mau gitu karena saya juga punya dua anak juga tapi ya udah itu artinya berulang lagi lah intinya gitu Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID sub indo by broth3rmax